Terima kasih telah menonton! 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 kan gitu kan. Dan untuk menghentikan semuanya kan kita ada perlu karet, ada segala macam itu tersedia. Jadi waktu itu memang Kak Cobalo dan saya lalu sebagai gubernur itu sebenarnya bukan porsi saya ya, ini kan masalah depannya polisi, belakangnya militer atau di Dalmani, Polda Jaya dan Kodam Jaya kan gitu kan. Nah pada saat rehabilitir itulah lalu saya ambil alih sebagai waktu itu ketua musbida gitu. Itu lalu menjadi porsi saya. Oke, Cika silahkan. Siang Jendral. Kalau misalkan kita lihat kan di Korea itu ada one meal ya, ada wajib militer jadi ada opa-opa gemes gitu kan. Terus di Singapura juga ya. Kalau di Indonesia menurut Bapak Jendral ini diperlukan gak anak-anak yang masih-masih muda ini untuk diadakan one meal? Wajib militer, sebetulnya bukan wajib militer. Wajib militer itu adalah untuk membentuk komponen cadangan. Setiap negara pasti punya komponen cadangan. Karena kita tidak bisa menduga kapan musuh akan menyerang, di mana dan kekuatan berapa. Katakanlah kita perkirakan musuh akan menyerang dengan 10, nilai 10. Hitung-hitungannya adalah kita harus 3 kali lipat agar bisa mengalahkan dia. Kita pelihara 30. Tapi sekarang musuh belum menyerang. Kan mahal nih, melihara 30. Pembentukan komponen cadangan itu adalah bisa melalui wajib militer agar dilatih, kemudian disimpan dalam masyarakat. Sehingga nanti pada saat ada musuh, dengan cepat kekuatan real dari pertahanan dengan cepat bisa dikembangkan. Namun sekarang berkembang bahwa seseorang tidak bisa dipaksakan untuk mengangkat senjata walaupun dalam alasan untuk membela negara dan bangsa. artinya wamil itu sudah tidak boleh dalam nilai-nilai universal. Bukan bahwa kita tidak bisa membentuk komponen cadangan, tetapi pembentukan komponen cadangan harus dibangun berdasarkan kesuka relaan dari warga negara. Tetapi tetap itu perlu untuk setiap negara. Tidak ada negara yang akan mengambil risiko, tidak punya cadangan untuk bisa menggandakan kekuatan pertahanan apabila harus menghadapi musuh yang menyerang. Menurut Mas Suleman, perlu atau tidak? Begini, kalau kita bilang butuh atau tidak, undang-undang kita sekarang ini, undang-undang pertahanan negara pasal 9 masih mengatur tentang wajib militer. Pasal 9 itu mengatur tentang bela negara. Bela negara itu ada empat kegiatan. Yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan, kedua adalah wajib militer, ketiga adalah masuk TNI, dan keempat adalah pengabdian lewat profesi. Nah, mengapa wajib, kemudian keempat ini harus diatur oleh undang-undang. Nah, mengapa wajib militer ini perlu untuk diatur oleh undang-undang, kalau tadi Pak Agus bilang itu harus kesukarelaan, di sini ini memang agak bertabrakan sedikit, harus disiapkan. Kenapa disiapkan? Wajib militer ini nanti akan menjadi komponen cadangan bagi TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Kalau wajib militer tidak disiapkan, hanya sukarela begitu saja, maka seperti saya bilang di awal tadi, TNI itu siap untuk dibunuh. Nah, komponen cadangan ini nanti kalau tidak disiapkan, jadi pion yang paling gampang untuk dibunuh. Supaya mereka tidak terbunuh, disiapkan lewat wajib militer. Sehingga ketika mereka sah masuk sebagai komponen cadangan, mereka siap dengan standar minimum sebagai petempur tidak mudah untuk terbunuh. Baik. Kamu siap? Ketua militer? Sudah siap jadi pendamping. Tapi Pak, Indonesia kira-kira butuh enggak Pak? Ya, dengan adanya undang-undang ya butuh. Undang-undang itu ada. Oke, berarti kamu harus siap. Kita harus break lagi, tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Tentara nasional Indonesia siap mempertahankan negara Dengan sumpah prajuri dan sabta mergatobarkan semangat Pancasila Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.